Halo buru SCBD dan sekitarnya, nah gue di kesempatan kali ini bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral nih yaitu RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pak Nah cuman gue beberapa hari ini gue pikir bahwa anjir, suntuk juga ya kalau untuk ngambil suatu gambar atau video di dalam ruangan terus akhirnya Gue berusaha untuk mikir, yaudahlah gue ajak aja temen gue untuk ngambil video ini di luar ruangan Pak Ini adalah Danau Situ Gintung, tepatnya itu di Ciputat Pak, Ciputat Tangerang Selatan yang deket-deket jaksel lah, nyerempet-nyerempet jaksel Nah sebelum itu, sebelum video terkait dengan RKUHP, kita bakal mempelajari sejarahnya dulu Pak Nah di sejarah ini, nanti video ini bakal ada sampai ya kemungkinan besar paling kecil ya, paling kecil itu sampai 30 episode Pak Karena banyak pasal-pasal yang kontroversial yang mau gue update disini, supaya orang tuh bisa tahu apa sih pengertian dari pasal ini Apa sih maksud dari pasal ini, apa sih tujuan dari pasal ini Supaya gak ada orang yang simpang siur untuk ngambil, cuman ngambil cuplikan daripada pasalnya atau ngambil sepenggal pasalnya Sampai akhirnya nanti menimbulkan kekacauan Pak, kekacauannya contoh sederhana ya Misalkan ketika kita berdemonstrasi tidak memberikan atau meminta izin kepada pemerintah, maka bisa dipidana Padahal kan sebenarnya gak begitu, itu ada lanjutannya, itu yang harus dicari tahu lanjutannya Nah gue di kesempatan kali ini bakal ngebuka terkait dengan sejarahnya dulu Pak Sejarah kitab hukum pidana sampai dengan RKUHP ini di tahun 2022 Oke, gak berlama-lama lagi, maka kita mulai di pembahasan RKUHP kali ini terkait dengan sejarahnya Banyak orang yang bilang kalau hukum pidana kita itu asalnya dari Belanda Pak Itu gak sepenuhnya benar dan gak sepenuhnya salah Sebenarnya ketika diperpanjang sejarahnya kitab hukum pidana itu asalnya dari Roma Dulu di tahun 439 sesudah masehi, itu ada namanya Kaisar Iustianus memerintahkan kepada bawahannya Eh gue pengen dong punya hukum, nah hukumnya itu dibukuin Pak Nah akhirnya jadilah namanya korpus jurisipilis, ada empat bab di dalamnya Yang pertama namanya Kodek Iustianus, yang kedua namanya Novela, yang ketiga Digesta, yang keempat itu Institutiones Nah 1400 tahun setelah itu ada namanya Napoleon Bonaparte Pak Ini kan rajanya Perancis ya, rajanya Perancis dia pada akhirnya mengkopi si buku tadi Pak Melalui bawahannya, dia bentuk panitia, kopi nih buku ini, jadikan ke bahasa Perancis Nah dijadikan ke bahasa Perancis sampai akhirnya dia mempunyai hukum baru Pak Namanya itu kode sipil, kode penal, sama kode komer Nah itu namanya kode Napoleon Pak, di satu buku dengan tiga bab Kode sipil itu hukum perdata, kode penal itu hukum pidana, nah kode komersinya itu hukum dagang Nah di tahun 1806 itu si Perancis tadi menjajah Belanda Pak Nah dia menjajah Belanda kemudian apa? Menerapkanlah hukum yang dibawa Jadi hukum yang di Perancis tadi yang tiga diterapin di Belanda Pak Nah dia menjajah Belanda itu sampai lima tahun, di tahun 1811 itu selesai Tapi hukumnya masih dipakai sama Belanda sampai saat itu Belanda kan kemudian menjajah Indonesia dan Belanda pada akhirnya menerapkan hukum yang sama Pak dari Perancis tadi Nah Belanda menerapkan hukum itu di Indonesia dipakailah sampai sekarang Nah proses pemakaiannya pun panjang Proses pemakaiannya itu panjang Kan kita merdeka itu 17 Agustus 1945 ya Kita itu merdeka disitu Setahun kemudian karena negara ini waktu itu belum mampu Maka kita merasa bahwa wah perlu nih kita pakai hukum pidana Tapi yaudah pakai yang udah ada aja gitu loh Pakai yang udah ada sampai akhirnya di tahun 1946 Dipakailah kitab hukum pidana kita yang sekarang masih sampai sekarang kita pakai Nah itu sebenarnya penjelasan dari sejarah KUHP yang dari dulu sampai sekarang Dari zaman Roma sampai tahun 2022 Gitu tuh, itu sejarahnya Pas sejak kemerdekaan kan Pak kita merasa bahwa bangsa kita itu bangsa yang besar Pak Sehingga timbulah putra-putri terbaik bangsa yang pada akhirnya beranggapan bahwa Oh gak bisa nih, ini hukum kolonial Pak yang harus kita ubah Maka pada tahun 1963 Kemenkumham melalui kementerianya itu membentuk Pak Membentuk apa panitia perubahan si KUHP tadi Nah di tahun 1963 sampai tahun 2019 Itu udah terjadi 13 kali perubahan Menteri Kumham Pak Sampai saat itu juga belum disahkan Bahkan di dalam panitia ini Itu sampai ada 17 orang yang udah meninggal saking lamanya proses pengerjaan ini Nah di tahun 2019 kan kita tahu tuh ya Bahwa disitu RKUHP ini mau disahkan Pak Cuman terlalu banyak pasal-pasal yang dibilang kontroversial nih Nah pasal-pasal kontroversial ini sebenernya yang diambil cuplikan-cuplikannya doang Pak Nggak diambil secara full gitu Nggak dijelaskan sampai akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat Padahal di tahun 2019 itu Itu udah ada asa untuk disahkannya undang-undang pidana ini Pak Kitab undang-undang pidana ini atau RKUHP ini Namun ada tahun 2019 itu digagalin Nah muncul kembali Pak di tahun 2022 Bahwa ada rencana untuk pengesahan RKUHP itu tadi Namun sekali lagi Pak timbul permasalahan Bahwa banyak media-media yang mencoba menggiring opini Bahwa pasal ini salah, pasal ini salah, pasal ini salah Padahal itu mereka cuman mengambil itu secara sepotong Maka dengan adanya video ini Ini bakal kita buat mungkin 30 sampai mungkin 50 episode Pak Untuk apa? Untuk ngejelasin pasal-pasal yang berkaitan sama RKUHP secara jelas Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kesipang siuran Oke karena video ini sejarahnya sudah selesai Kita akan mulai nanti langsung masuk episode 2 Yaitu terkait dengan pasal-pasal kontroversial yang kita bahas satu persatu Mungkin lo ada yang kalau emang yang ada yang lo pengen sampaikan Lo bisa taruh ini di kolom komentar Lo kalau mau request pasal Monggo lo bisa taruh di kolom komentar Oke sekian aja dari gue Sampai jumpa di pembahasan pasal selanjutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati